Intro Shalom sahabat John Pregador Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini Sahabat John Pregador ada satu korbah yang sangat Evangelist Dautoni sukai Yaitu korbah tentang kuasa darah Yesus Dan tentang siapa itu Lucifer Inilah yang akan kita bahas kali ini Tidak perlu berlama-lama lagi Mari kita dengarkan saja langsung Korbah Evangelist Dautoni pasti akan memberkati kita Selamat menyaksikan Hari ini kita bahas tentang siapakah Iblis Apa saudara? Ngomong sama sebelahnya kamu bukan Iblis Kata Lucifer Itu dalam terjemahan bahasa Inggris Versi King Jim Itu di ayat 12 Engkau sudah jatuh dari langit Hai bintang timur putera apa saudara? Fajar Secara astronomi itu disebut namanya planet Venus Untuk menggambarkan suatu bintang yang bercahaya Melebih bintang-bintang yang lain Nah saudara yang kasih dalam Tuhan Sebelum Tuhan menciptakan manusia Yang paling awal Tuhan menciptakan malekat Malekat yang diciptakan Tuhan Berlaksa-laksa Beribu-ribu laksa Berpuluh-puluh ribu laksa Berlaksa-laksa Apa saudara? Nah disitu pula diciptakan malekat yang terkuat Yang bernama Mikael Jenderalnya Tuhan Yang kedua malekat yang terkuat Yang kedua Yaitu Gabriel Penghulu para malekat Dan yang ketiga Diciptakan malekat yang lebih mulia Lebih dasyat Melebih malekat-malekat yang lain Di dalam Alkitab dikatakan Diberi tempat kudus Apa saudara? Diberi apa saudara? Tempat apa? Kudus Dijaga para krup Nah saudara Kalau seseorang Dijaga Kolonel Nah Minimal dia itu adalah Jenderal Betul? Lucifer Dijaga Oleh Para krup Artinya diberi tempat kudus Posisi yang sangat mulia Dan Lucifer ini Membawai sepertiga malekat Tuhan Berapa saudara? Lucifer ini diciptakan lebih mulia Lebih dasyat Melebih malekat-malekat yang lain Membawai sepertiga malekat Pemuji penyembah Lucifer ini pemimpin pujian Lucifer Lucifer dekat dengan tahta Tuhan Dekat dengan hadirat Tuhan Secara otomatis Lucifer tahu banyak Rahasia Tentang Tuhan Kalau kita dekat dengan Tuhan Secara otomatis Kita tahu banyak Ganda dan rencana Tuhan Belum tidak tahu Seorang guru Tidak akan memberikan muridnya 100% Maksimal 80% Jaga-jaga Murid mortad sikat Betul? Betul? Nah Lucifer Karena dekat dengan Tuhan Dia tahu banyak Rahasia Tentang Tuhan Karena tahu banyak rahasia Tentang Tuhan Lucifer Ingin menjadi Tuhan Jadi ingat Dosa yang pertama kali terjadi Itu ada di sorga Ingin menjadi Allah Apa saudara? Nah Lucifer Merencanakan pemberontakan Lucifer Mengkudeta Memberontak Melawan Tuhan Nah Bersama Sepertiga Malekat Nah Tuhan Maha Kuasa Seorang pencipta Pasti tahu Kelemahan Ciptaannya Yang berpihak pada Tuhan Dua per tiga Yang melawan Tuhan Sepertiga Nah Terjadilah pertempuran di surga Lucifer Kalah Dibuang Kebumi Jadilah Iblis Apa saudara? Yang disebut Iblis Ular Naga tua Rajanya para setan Itu satu oknum Yaitu Lucifer Nah Sepertiga malekat Yang jatuh Kedalam dosa Jadilah Penguasa di udara Setan-setan Roh-roh Jahat Saudara Lucifer Lucifer ini adalah Malekat Yang disayang Tuhan Dalam hidup ini Yang paling mengecewakan Dan yang paling menyedihkan Kalau kita dikianati Orang yang terdekat Dengan kita Betul? Betul? Orang yang terdekat Dengan apa? Orang yang terdekat Dengan kita Demikian Tuhan Sangat sedih Dan kecewa Dengan pemberontakan Lucifer Tapi Tuhan Pelu seorang teman Pelu seorang sahabat Karena Lucifer Diciptakan lebih mulia Melebih malekat yang lain Untuk menggantikan Posisi Lucifer Diciptakanlah Yang lebih mulia Segambar Serupa Dengan Tuhan Yaitu Adam Ngomong sama sebelahnya Kamu bukan monyet Segambar Apa saudara? Seru Serupa Ingat saudara Segambar Serupa Dengan Tuhan Diciptakanlah Hawa Dan Tuhan berfirman Beranak cucuklah Kuasai bumi Seorang direktur Kalau dipecat Pasti marah Jengkel Dengan yang ganti Betul? Dengan yang apa saudara? Dengan yang ganti Demikian Lucifer Lucifer kecewa Dulu malekat yang paling tinggi derajatnya Menjadi malekat yang paling rendah Yaitu malekat kegelapan Dulu malekat yang disayang Tuhan Menjadi malekat yang dibenci Tuhan Malekat kegelapan Dulu yang dekat dengan Tuhan Menjadi malekat yang jauh dari hadirat Allah Terbuang Lucifer Lucifer kecewa Marah Siapa yang ganti dia? Yang ganti dia Manusia Itulah awal pertama terjadinya Peperangan antara manusia dan setan Lucifer kecewa Denda Yang ganti siapa? Manusia Di antara semua binatang yang di darat Yang paling cerdik adalah ular Maka dipakailah ular Sudah tahu Seorang penipu Pasti lebih pandai Satu tingkat Dengan yang ditipu Betul? Buktinya bisa ketipu Jadi kalau saudara bisa ketipu Berarti yang nipu Lebih tinggi tingkatannya Betul? Lebih pinter Buktinya apa? Ketipu Sudah tak? Nah Saudara Ular Nemui Hawa Nah Adam dan Hawa Hawa Ular bicara Kalau engkau makan buah itu Engkau akan jadi seperti Allah Tahu yang baik Dan tahu yang jahat Hawa Nemui Adam Ular bicara Kalau engkau makan buah itu Engkau akan jadi seperti Allah Tahu yang baik Dan yang jahat Adam dan Hawa Jatuh ke dalam dosa Ingin menjadi Allah Yang jadi pertanyaan Kenapa manusia diampuni Setan tidak Betul? Betul? Ini yang protes manusia Karena waktu seminar Yang tanya Manu Tuhan itu kan adil Kenapa manusia diampuni Setan Tidak Belum sudah tahu Lucifer Memberontak Dari keinginannya sendiri Merencanakan Mengkudeta Memberontak Melawan Tuhan Beda dengan manusia Manusia tidak ada keinginan Merencanakan Memberontakan Kasus pembunuhan 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 berencana Hukumannya berat Maksimal Mati Minimal seumur hidup Betul? Tapi kalau Tidak berencana Ada keringanan Betul? Ingat Manusia diberi kesempatan Pengampunan Karena manusia Tidak Merencanakan Pemberontakan Lucifer Merencanakan Dari keinginannya sendiri Melawan Mengkudeta Tuhan Makanya Tidak ada Setan Rame-rame Tobat Di baptis Setan Tidak Merencanakan Keselamatan Menolong Atau Menyelamatkan Manusia Tidak Kenapa? Karena setan Tau Tidak Diampuni Beda dengan Manusia Manusia Diberi Kesempatan Pengampunan Di dalam Yesus Kristus Karena apa? Manusia Tidak ada Keinginan Melawan Mengkudeta Tuhan Tetapi Dikoda Dibujuk Setan Melawan Tuhan Jelas? 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 Dibujuk Setan Untuk Melawan Tuhan Nah Makanya Manusia Ada Kesempatan Pengampunan Pertama Yang kedua Apa Buktinya Kita Diciptakan Tuhan Untuk Menggantikan Posisi Lucifer Ingat Nanti Kita Di Surga Tidak Ada Yang Kotbah Tidak Ada Yang Ngedarkan Kantong Kolekta Di Surga Memuji Menyembah Sepertiga Malekat Yang jatuh Dalam Dosa Itu adalah Malekat Pemuji Dan Penyembah Apa Dara? Malekat Makanya Senjata Pamungkasnya Setan Adalah Apa? Musik Karena Di dalam Musik Ada Roh Jelas Kita Mengundang Tuhan Dengan Apa? Pujian Penyem Tuhan Bertahta Di atas Pujian Amin Amin Yang ketiga Kenapa Perlu Diciptakan Langit Yang Baru Dan Bumi Yang Baru Langit Yang Sekarang Ini Akan Lenyap Bumi Yang Sekarang Ini Akan Lenyap Tuhan Menciptakan Langit Yang Baru Dan Bumi Yang Baru Yerusalem Baru Kenapa? Apa Tuhan Kurang Kerjaan? Ingat Langit Yang Sekarang Ini Ada Dosa Dosa Apa? Pemberontakan Lucifer Dan Bumi Yang Sekarang Ini Ada Dosa Yaitu Dosa Apa? Pemberontakan Manu Siap Maka Tuhan Perlu Menciptakan Langit Yang Baru Dan Bumi Yang Baru Yerusalem Baru Jelas? 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 Yang Keempat Siapa Yang Bisa Mengalahkan Lucifer Karena Malekat Terkuat Yang Pertama Adalah Tuhan Yesus Sendiri Karena Allah Yang Menjadi Manusia Kedua Dikroyok Malekat Ingat Untuk Mengalahkan Lucifer Itu Malekat Mengkroyok Sudah Perhatiin Waktu Daniel Berdoa Tuhan Mengutus Gabriel Di Tengah Jalan Disabotase Penguasa Media Persia Penguasa Saudara Media Apa? Media Persia Nah Penguasa Media Persia Nah Saudara Penguasa Media Persia Sudah Perhatiin Yaitu Yaitu Apa Gabriel Kewalahan Minta Tolong Mikael Mikael Turun Dari Surga Gabriel Dan Mikael Mengkroyok Rame-rame Lucifer Baru Lucifer Kalah Mikael Kembali Ke Surga Gabriel Menemui Daniel Untuk Memberikan Wahyu Akhir Jaman Jelas Saudara Jelas Jelas Makanya Ada Namanya Doa Peperangan Itu Karena Itu Nah Yang Berikutnya Apa Saudara Kita Orang-orang Percaya Diberi Kuasa Untuk Mengalahkan Iblis Mengalahkan Lucifer Demi Nama Yesus Nah Kita Orang Percaya Diberi Kuasa Mengalahkan Lu Di Dalam Nama Tuhan Yesus Demi Nama Tuhan Yesus Sudah Kasih Dalam Tuhan Ingat Saudara Setan Tidak Ada Tujuan Menolong Dan Menyelamatkan Manusia Makanya Kalau orang Kena Setan Pergi Kedukun Setan Setan Ketemu Setan Reoni Kenapa? Karena Setan Tidak Ada Tujuan Menolong Menolong Menyelamatkan Manusia Kenapa? Karena Setan Tau Tidak Diampuni Nah Jadi itulah Peperangan Antara manusia Dengan setan Itu alasannya Terima Terima Kasih Sahabat John Pregador Sudah Mendengarkan Korbah Dari Evangelist Dautoni Saya Yakin Dan Percaya Kita Pasti Diberkati Sahabat John Pregador Di Layar Ini Sudah Terlihat Dautoni Yang Mengaku Pernah Menjadi Dukun Pengawal Presiden Susilo Bambang Yudhiono Ini Juga Menceritakan Hal-hal Mistik Yang Dialami Oleh SBY Dikutip FIFA Dari Youtube YR Senin 3 Januari 2022 Daut Yang Kini Sudah Bertobat Dan Menjadi Pendeta Ini Mengaku Pernah Menjadi Dukun Pengawal SBY Selama 10 Tahun Bagaimana Menurut Sahabat John Pregador Apakah Evangelist Dautoni Pernah Menjadi Dukun Pengawal SBY Menurut Saya Artikel Ini Kurang Pas Evangelist Dautoni Waktu Menjadi Pengawal Presiden Beliau Sudah Bertobat Dibimbing Pendeta Pendeta Termasuk Salah Satunya Pendeta Gilbert Lumaindong Dari Kesaksian Evangelist Dautoni Waktu Evangelist Dautoni Mau Resen Atau Berhenti Menjadi Pengawal Presiden General Eddie Wibowo Meminta Kepada Evangelist Dautoni Untuk Memanggil Pendeta Gilbert Lumaindong Karena Evangelist Dautoni Bertobat Kalah Ilmu Dengan Pendeta Gilbert Lumaindong Sehingga General Eddie Wibowo Meminta Kepada Evangelist Dautoni Untuk Dihadirkan Ke Pendeta Gilbert Lumaindong Agar Setelah Resen Atau Berhenti Menjadi Pengawal Presiden Beliau Tidak Mengajarkan Ilmunya Atau Menurunkan Ilmunya Kepada Siapa Siapa Sekalipun Evangelist Dautoni Saat itu Sudah Bertobat Tentu Pasti Dia sudah Tidak Menguasai Ilmunya Itu Mungkin Dia Mengerti Akan Mantra Mungkin Dia tahu Bahasa Mantra Tetapi Mantranya Sudah Tidak Berfungsi Karena Sudah Dikalahkan Oleh Darah Yesus Jadi Sahabat John Pregador Marilah Kita Gunakan Apa Yang Ada Pada Kita Yaitu Kuasa Darah Yesus Itu Sangat Berkuasa Karena Tidak Ada Nama Di Kolong Langit Ini Yang Diberikan Yang Lebih Berkuasa Dari Siapapun Kecuali Nama Yesus Darah Yesus Nama Yesus Sangat Berkuasa Apapun Yang Menjadi Masalah Kehidupan Kita Meskipun Masalah Berat Tantangan Yang Luar Biasa Kita Lawan Dengan Kuasa Darah Yesus Suatu Ketika Evangelist Dautoni Berhadapan Dengan Tokoh Terkuat Yang Dianggap Dewa Dari India Yaitu Sai Baba Dia Melawan Dengan Kuasa Darah Yesus Karena Tidak Ada Lawan Tidak Ada Banding Kuasa Darah Yesus Sangat Luar Biasa Dari Sahabat John Pregador Pakailah Nama Ini Gunakanlah Kuasa Darah Yesus Melawan Kuasa Iblis Apapun Itu Dengan Tidak Gentar Karena Di Dalam Namanya Ada Kuasa Dan Jangan Lupa Nyanyikanlah Ada Kuasa Dalam Darah Disana Dengan Iman Kita Nama Yang Kita Sebutkan Akan Berkuasa Mengalahkan Segala Musuh Terima Kasih Sudah Mendengarkan Korba Dari Evangelist Dautoni Saya Yakin Dan Percaya Kita Pasti Diberkati Mari Kita Berdoa Tuhan Terima Kasih Buat Hari Ini Kami Diberkati Melalui Pelayanan Evangelist Dautoni Berkatilah Hambamu Ini Berkatilah Keluarganya Berkatilah Masa Depannya Demi Nama Yesus Amen Kuip Kuip Kau 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 sub indo by broth3rmax